Intro Di candung Ketemu dengan saya Sulaiman Arrasuli Saya murid Hilang kan loh Hilang kan cerita Ata ga aja Sampai emang cerita Atau kalau ada kek piti Hilang konsentrasi Kecik gurumu Sikok Sikok Namanya Muhammad Jamil Masya Allah Muhammad namun Nabi Dan lahir hari ku dua balih rabiul awal Jamil Atau dalam hadis Inna allaha jamilun Yuhibbul jamal Allah maha indah Suka kepada keindahan Masya Allah Janganlah gerogi besok saya lah Sebentar ya Adon tak buat dompet Rupanya masih ada piti Ambo sisakan di dalam Tinggal selembar Mana tahu telah ga anak ayam orang Masya Allah Masya Allah Eh Kalaupun syukur jangan dinampakkan banan Itulah Slow-slow saya lah Jangan bersuara Hero hysterisnya Biasa aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Berselawat kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik Wa salim Anak raja memakai katun Katun dipakai di kayu arah Saya tidak lagi berpantun Sudah dihabiskan pembawa acara Banyak banah pantunnya Gua biasa Mudah-mudahan kedua pembawa acara wakku Mendapatkan jodoh yang soleha Angkit tangan saya doa Masya Allah Selesaikan sekolah dulu Yang sama-sama kita hormati Dari mawak mulai hormat-hormatku Kok banyak kok Kalau orang barat itu singkat saja ceramah Ladies and gentlemen Tapi kita tidak Nan gadang indak dimbau gala Nan ketek indak disabui Namo Nenik mama Alim ulama Candi pandai Bundokan duang Didulukan selangkah Ditinggikan saran tiang Daunnya tampek benawung Akanya tampek baselo Badannya tampek basanda Insya Allah Awak sadunya Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada bersama kita Bapak Kapoldah Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres Mudah-mudahan diberikan istiqomah Menjalankan amanah jabatan Di samping beliau Ada Dr. Syukri Zuryat keturunan dari Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli Di samping Dr. Syukri Ada pengusaha muda Bukit Tinggi Yang sekarang Lebih lama menetap di Bandung Dan sekarang pula Kembali ke kampung halaman Namanya Haji Erman Safar SE Sudah menikah Tapi tiga kursi Masih kosong Di sebelah beliau Ada Profesor Doktor Alaidin Koto MA Guru besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasib Murid langsung Dari Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli Alumni Dari Pondok Pesantren Tarbiah Islamiah Candung Dan ini Tempat Bapak Ibu duduk Ini Ustaz Somad Adalah Tampek Ambo Bamaim Sama Sobelajar Di MTI Canduang Itu Profesor Lalu di samping beliau Ada pula Raiz Am Pimpinan Tinggi MTI Candung Di samping beliau Ada Bapak Wakil Bupati Di samping Pak Wakil Bupati Ada Anggota Dewan Yang memperjuangkan Pondok ini 10 Miliar Pondok ini 6 Miliar Pondok ini 3 Miliar Ternyata Kalau sudah Sendok gulai Di tangan awak Mudah Ya enggak? Haa Agih 10 M Haa Agih 10 M Haa Itulah pentingnya Sendok di tangan orang Yang peduli Pada agama Agama Mudah-mudahan Disampaikan Allah Segala niat baiknya Insya Allah Terserlahlah Niat Pak Mulyadi Mau jadi apa? Haa Kalo dapet simpangnya Kau Ada pun yang seterusnya Mohon maaf Beribu maaf Tak dapat disebutkan Satu persatu Semuanya Insya Allah Tamu-tamu VVIP Very very Important person Ternyata Kalau sudah makan Bajamba Kau lancapa Singgiris Potu ambo Disamping Disandingkan Dengan Maulana Syekhuna Alimuna Wa Qudwatuna Wa Imamuna As-Syeikh Al-Allamah Sulaiman Ar-Rasuli Tak selevel Bainas-sama Iwas sumur Antara langit Dan bumi Mohon maaf Beribu maaf Kepada zuriyat Keturunan Murid-murid Kalau ini Termasuk Su'ul adab Ini bukan Kesalahan Ambo Kesalahan Panitia Dan digital Printing Ambo Seujung Kuku Syekh Sulaiman Rasuli Pun Tak ada Sama sekali Tahu Imam Masjidil Aram Siapa namanya Namo Imam Masjidil Aram Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Imam Di Masjid Aram Khotib Di Masjid Aram Bagi Yang Tak Percaya Baca Kitab Judulnya A'lam Makiin Apa Namo Kitabnya A'lam Makiin Bukan Orang Indonesia Orang Arab Mereka Yang Menulis Imam Masjid Aram Kitabnya Banyak Masjid Shafi'i Namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi Punya Murid-murid Yang Banyak Datanglah Muridnya Dari Jawa Namanya Hashim As'ari Belajar Fikih Belajar 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 Pulang Kejombang Itulah Ulama Besar Bernama Hadratus Syekh Hashim As'ari Bersama Syekh Wahab As'bullah Bersama Syekh Bisri Shansuri Mendirikan Ormas Namanya Nahdlatul Ulama Itu Murid Langsung Satu Lagi Ada Murid Dari Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Datang Dari Medan Sumatera Utara Namanya Syekh Hasan Ma'sum Siapa Namanya Menga Ustaz Tanya Berulang Iko Masuk Ujian Akhir Semester Syekh Hasan Ma'sum Inilah Punya Murid Murid Yang Kemudian Mendirikan Ormas Bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah Lalu Kemudian Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Punya Murid Juga Yang Luar Biasa Dari Bumi Minangkabau Itulah Dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Pulang Dari Tanah Suci Makkah Mudah Untuk Mengingatnya Rumus Mengingat Angka Ingat Angka Yang Sama 1871 Berapa Angka Yang Sama Satu Payah 1871 Angka Nansamo Ciek 1871 Cukup Ingat Angka Yang Sama Pangkal Ujung Tengah 87 1871 Meninggal 1970 Bisa Dihat 1871 1970 Berapakah Itu 99 Tahun Kenapa Ustaz Jawab Sendiri Memang Orang Kalo Kena Panas Dehidrasi Kurang Cairan Payah Ngitung 1871 Meninggal 1970 Umurnya 99 Tahun Amalnya Soleh Orangnya Alim Hidupnya Zuhud Hidupnya Berkah Itulah Yang dikacakan Nabi Siapa Orang Yang Paling Baik Di Dunia Ini Umurnya Panjang Amalnya Baik Dan Saksi Hadis Nabi Orangnya Umurnya Panjang Amalnya Baik Mana Amalnya Baik Sampai Hari Ini Orang Tetap Datang Melimpah Ruah Untuk Mengenang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli 99 Tahun Numurnya Sehat Kini Baru Ampe Puluh Jantung Koroner Diabetes Meletus Tulang Rapuh Batuk Mati Sudah mudah Awak sehat Sadanya Nah Apa Pelajaran Yang bisa Kita Ambil Dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Tahun 1903 1871 Lahir 1903 Beliau Pun Dipukul Ombak Dihempas Gelombang Sampai Ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarrama Jika Lahirnya Tahun 1871 Belajar Kemakah Tahun 1903 Berapakah Umur Usia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Menuntut Ilmu Kemakah Mestinya Pertanyaan CPNS Itu Begitu Bergizi Bernilai Dan Membangkitkan Semangat Mengenal Ulama Dari Minang Kabau Waktu Saya ikut CPNS Pertanyaannya Begini Tono Tini Dan Tony Menjaga Warnet Tony Menjaga Di Waktu Pagi Karena Sore Masuk Kuliah Tini Menjaga Di Waktu Pagi Karena Sore Ada Kerja Lain Jam Jam Berapa Saja Mereka Bisa Kerja Bersama Habih Wakat Tuh Urang Dek Tony Tini Dan Tono Apulah Pertanyaan Tidak Berkualitas Tidak Bergizi Tidak Ada Manfaat Membangkitkan Kesadaran Kecintaan Pada Ulama Tidak Ada Kebangsaan Pun Tidak Ada Justru Disitu Ada Iklan Bahwa Tini Dan Tony Pernah Pacaran 1871 Lahir Berangkat Ketanah Suci Makkah 1903 Pelajaran Yang Pertama Tuntutlah Ilmu Walau Ke Negeri Apulah Ke Cina Yang Berangkat Ke Makkah Emang Orang Kalau Kena Panas Kau Payah Bikin Tuntutlah Ilmu Ke Negeri Cina Itu Hadis Nabi Sebagian Menyabui Itu Hadis Maudu Ibn Yawzi Dalam Kitab Al Maudu'at Katanya Tuntutlah Ilmu Ke Negeri Cina Itu Hadis Yang Palsu Tapi Dikritik Oleh Ulama Hadis Yang Lain Tidak Sampai Palsu Karena Rawinya Hanya Sebatas Do'ib Artinya Boleh Disampaikan Untuk Motivasi Menuntun Ilmu Tuntutlah Ilmu Ke Negeri Cina Dulu Kini Tidak Perlu Ke Negeri Cina Dik Cina Tidak Sampai Ke Kampung Sedara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Mereka Cerita Mereka Membelok Ke Cina Bahawa 1903 1903 1903 Hapal Kaji Dik Diulang Pasal Jalan Dik Selalu Dilalui Eh Kau Kalau Selalu Dilalui Jangankan Rumput Padi Pun Tidak Tumbuh Sedara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelajaran Dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Tuntutlah Ilmu Sejauh Mata Memandang Di Hari Petang Tetap Akan Pulang Membangun Kampung Halaman Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Ibu Siap Mengirim Anak Sekolah Kemakah Banyak Siap Memasukkan Anak Kepasan Tren Sampai Bengkak Biji Mata Sagadang Talu Itik Menangi Pulang Ke rumah Belum Lagi Sampai Kemakah Bayangkan Bagaimana Rasa Ibu Emak Dari Al-Marhum Tuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Ini Hari Ini Kita Sedang Merenung Sejenak Ustaz Samad Dulu Belajar Kemana S1 Ke Mesir S2 Ke Maroko S3 Ke Sudan Sada Kau lah Tahu Kau sekedar Mengingikkan Sajo Supaya Banyak Wartawan Tahu Disangkonya Kau Ustaz Kaleng Kaleng Sedara Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Mau Lahir Generasi Generasi Kedepan Sekali Ber Selevel Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Ibu Mesti Ikhlas Melepas Anak Menuntut Ilmu Di zaman Beliau Belum Ada Chatting Browsing Whatsapp Instagram Telegram Miligram Kilogram Belum Ada Telekonferens Belum Ada Telepon Inilah Yang akan Menolong Di hadapan Allah Siapkah Ibu Mengirim Anaknya Ustaz Udah Nanya Ibu Tiga Kali Kenapa Ibu Yang Ustaz Tanya Karena Mereka Yang Mengandung Sembilan Bulan Sepuluh Hari Mereka Yang Menyusukan Anak Dua Tahun Lamanya Ada Bapak Yang Menyusukan Anak Jadi Bapak Jangan Ibu Ditanyunya Tiga Kali Saya Terus Terang Bapak Ibu Tetap Menjaga Keseimbangan Itu Tidak Tidak Terlalu Kanan Tidak Terlalu Kekiri Bapak Kalau Cuma Di Siko Disabik Orang Ustaz Kau Homo Nampak Bapak Kalau Taga Lamp Kau Ustaz Kau Gatal Kau Tidak Sebenarnya Taga Di Tengah Ikut Membelakangi Tuan-tuan Guru Membakangi Profesor Membelakangi Alim Ulama Tapi Sebelum Maju Ambo Sudah Minta Maaf Minta Ampun Sepuluh Jari Ambo Memohon Izin Ambo 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 Calik Pak Kapolres Kalau Indah Nak Berani Ambo Ditilang Biar Bapak Ibu Bagaimana Perasaan Jantung Sekarang Masih Normal Sehat Jujur Alhamdulillah Soalnya Beberapa Tempat Pengajian Asal Keluar Keresek Piti Itu Itu Kombo Tanya Tadi Taruh Tapi Nampaknya 2000 Saya Isi Masya Allah Tabarakallah Tolong Panitia Naik Surang Ikan Ikan Gadang Siko Dapat Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelajaran Nankadua Setelah Pulang Dari Kota Suci Maka Al-Mukarramah Beliau Mengabdikan Hartanya Jangan Cerita Ilmu Ilmu Memang Beliau Ulama Mengabdikan Hartanya Tanah Diwakapkan Itulah Tampe Ambo Ziarah Kemakam Beliau Tadi Sesudah Itu Kami Pun Sholat Zuhur Berjamaah Sesudah Itu Kami Pun Makan Ustaz Samad Santri Kita Sekarang 1200 Orang Menuntut Ilmu Beliau Sudah Meninggal 30 49 Tahun Lamanya 1970 2020 Nanti Genap Setengah Abad Mudah-mudahan Diadakan Nanti Acara Mengenang Setengah Abad Almarhum Tuan Sih Sulaiman Rasuli Setuju Diundang Seluruh Ulama Ulama Profesor Doktor Doktor Alumni 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 Dari Candong Menjadi Guru Besar Sekarang Saya Pun Hari Ini Masya Allah Diangkat Menjadi Bagian Dari Keluarga Besar MTI Candong Rupanya Karena Diangkat Sebagai Keluarga Itu Maka Pakaian Lama Dilepas Sorban Ambo Diganti Sorban Ambo Peci Diganti Peci Baru Eh Kok Nampaknya Sebelum Bulangan Lain-lain Pun Diganti Baru Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ambo Al-Fakir Abdus Somad Bagian Dari keluarga Besar MTI Candong Kemana Saya Melangkah Di Indonesia Ini Insyaallah Patang Ambo Naik Pesawat Dari Pekanbaru Ke Jakarta Sejam Setengah Dari Jakarta Ke Banjar Masin Sejam Setengah Dari Banjar Masin Naik Mobil Satu Jam Sampailah Di Sebuah Daerah Kawasan Apa Kata Sohibul Hajat Sohibul Bayit Ustad Abdul Somad Ya Pak Ustad Mau kami Jumpakan Dengan Ulama Paling Tua Sekarang Disini Umurnya 80 Tahun Beliau Ini Termasuk Guru Dari Tuan Guru Sekumpul Yang Haulnya Teramai Di Indonesia Sejuta Orang Ini Gurunya Tapi Orangnya Tawaduk Rendah Hati Pernah Datang Bahkan Ikut Maulid Guru Sekumpul Di Banjar Masin Namanya Guru Mu'as Akhirnya Guru Mu'as Pun Datang Orangnya Indah Terlalu Tinggi Indah Terlalu Rendah Wajahnya Putih Masya Allah Tabarakallah Amba pun Salam Cium Tangan Inyo Tersenyum Ambo Tanyo Guru Mu'as Apa Kabar Sehat Sebenarnya Ustadz Somad Kita ini Tidak Jauh Ambo Naik Pesawat Tiga Kali Tidak Jauh Kecil Apa Maksud Guru Mu'as Saya Duru Berajar Di Sumatera Ustadz Somad Duru Mu'as Belajar Dimana Di Candong Ketemu Dengan Saya Sulaiman Arrasuli Saya Murid Tidak 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 Ambo Kalau Lada Kek Piti Tidak 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 Kecil Guru Mu'as Siko Siko Tidak 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 Namunya Muhammad Jamil Masya Allah Muhammad Namo Nabi Nan lahir Hariku Dua balih Rabiul Awal Jamil Ado dalam Hadis Inna Allaha Jamilun Yuhibbul Jamal Allah Maha Indah Suka Kepada Keindahan Masya Allah Janganlah Gerogi Biasa Saya lah Semantai Ado Nggak Buat Dompet Rupanya Masya Ada Piti Ambo Sisakan Di Dalam Tinggal Selembar Mana Tahu Telang Nggak Ayam Murang Foto Masya Allah Kalaupun Suka Jangan Dinampak Kebana Itulah Slow Slow Jangan Besuara Histeris Biasa Apa Kece Guru Ustad Somad Saya Dulu Belajar Di Sumatera Di Mana Pak Dicandung Tarbiah Islamia Iya Jumpa Dengan Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli Saya Murid Langsung Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli Ambo Cium Tangannya Sekali Lagi Berarti Tangan Inyo Dulu Pernah Mencium Tangan Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli Ambo Ingin Mengambil Barokah Apa Maknanya Sejauh Itu Perjalanan Sampai Ke Kalimantan Murid Beliau Masih Ada Kini Murid Abdul Somad Sampai Mana Oleh Sebab Itu Maka Barokah Hidup Beliau Karena Menuntut Ilmu Sampai Kemakah Siapa Yang keluar Rumah Dengan Menuntut Ilmu Maka Dia Sama Seperti Orang Berjihad Sampai Pulang Ke Kampung Halaman Anak Anakku Adik Adikku Murid Murid Sekalian Yang Sudah Menuntut Ilmu Ke Pondok Pesantren MTI Candung Alhamdulillah Yang Sudah Saya Sampaikan Tentang Keutamaan Menuntut Ilmu Tak Juga Mau Ke Pesantren Yang Sudah Kusampaikan Keutamaan Menuntut Ilmu Tak Juga Mau Mendaftarkan Anaknya Ke Pesantren Mati Ajalah Anda Ingin Anak Anda Selamat Dari Pengaruh Bebas Anak Anda Ingin Selamat Dari Narkoba Selamat Dari HIV AIDS Selamat Dari Pacaran Selamat Dari Diganggu Setan Masukkan Kepondok Pesantren Madrasah Pesantren Tarbiah Islamiyah Candung Hubungi Daftarkan Sebelum Penutupan Tanggal Berikut Ini Kameramen Potong Satu Menit Masukkan Ke Instagram Like And Share Sudah Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibu Kalau Menjenguk Anak Di MTI Candung Jangan Lepas Mereka Dengan Air Mata Janji Oh My Son Anak Den Kutinggalkan Engkau Di MTI Candung Ini Ini Belum Ada Apa-Apanya Nak Dulu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Dikirim Oleh Orang Tuanya Kemakah Engkau Disini Belajar Nak Sabar Nak Mesti Begitu Jangan Lepas Anak Dengan Air Mata Ini Banyak Ibu Ibu Menyukolah Anak Kepesantren Menyukah Melapih Pulang Kekampung Dia nangis Kuatkan Belajar yang bagus Kalau macam-macam Ambo kirim Kepantiasuhan Itu Kalaupun Ingin Menangis Nanti Udah Agak-agak Jauh Pai Ketengah-tengah Sawah Menangis Tidak Akan Ada Kebahagiaan Sebelum Merasakan Sakitnya Penderitaan Betul Bukan Hadis Nabi Dapat Saya Di grup Whatsapp Apa Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama Korbankan Anakmu Wakapkan Anakmu Untuk Perjuangan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Harta Jangan Dibawa Mati Mobil bisa Dibawa Mati Bisa Mobil bisa Dibawa Mati Dengan syarat Apa Cat warna Putih Tulis Disitu Ambulan Wakap Gratis Setuju Yang bilang Setuju Nanadoto Ambulan Wakap Gratis Serahkan Ke MTI Candung Sehingga Kalau ada Sekitar Masyarakat Yang sakit Mau melahirkan Anak Hamil Tua Dibawa Pekas Sepada Motor Tak Bisa Beratnya 120 Kilo Dibawa Oleh Suami Ngebut Sampai Didekat Rumah Sakit Terorang Rumah Sakit Masih Jauh Tertulis Ada Dokter Sampai Jam Satu Malam Assalamualaikum Dokter Assalamualaikum Dokter Buka Pintu Tolong Dokter Anak Saya Setelah Yang dimuliakan Allah Subhanallah Tapi Kalau ada Ambulan Dibawa Ke Bukit Tinggi Dibawa Ke Pai Kumbo Maka Memberikan Kemudahan Mobil Bisa Tak Dibawa Mati Payah Kalau Ceramah Depan Orang Belum Makan Siang Mobil Bisa Dibawa Mati Kalau Diwakap Kan Tanah Bisa Dibawa Mati Wakap Kan Untuk Pondok Pesantren Tambah Kekurangan Sekarang Payah Saya dengar Pembicaraan Pak Mulyadi Anggota DPR RI Apa masalah Kita sekarang Susah Membuat Bangunan Pesantren Tanah Terbatas Wakapkan Tanah Ust. Abdul Somad Ketua Pesantren Pimpinan MTI Itu Tanah Yang ada Di sana Saya Wakapkan Mantap Apa Tak Mantap Tanah Sia Kok banyak Kini orang Mewakapkan Tanah Ambul Kanai Ustaz Somad Ini Wakap Silahkan Untuk Pesantren Kami Ceklah Ke BPN Badan Pertanahan Nasional Sureknya Limau Tumpang Tindih Ini tanah Bermasalah Kami Telepon Lagi Bapak Kemarin Bapak Wakapkan Tanah Betul Pak Ustaz Itu Tanah Bermasalah Dek Masalah Itu Lama Kami Wakapkan Ini Orang Bermasalah Dia tulis Di keningnya Troublemaker Tukang Bik Masalah Nah Kalau Bapak Mau Wakap Jangan Sangka Duit Itu Akan Hilang Duit Itu Akan Dibelikan Semen Akan Dibelikan Tanah Akan Dibelikan Batu Bata Akan Dibelikan Kerikil Belajar Anak Anak Di Dalam Nah Maka Itulah Yang Akan Mengalir Kemakam Kita Nanti Insyaallah Amin Ibu Beli Cincin Ibu Beli Gelang Ibu Beli Subang Ibu Beli Rantai Ibu Beli Mobil Ibu Buat Rumah Mati Meninggal Kemana Pergi Cincin Gelang Subang Rantai Anting Mereka Amin Tengok Mereka Udah Ketawa Itu Maka Dikasih Dinding Supaya Mereka Tak Kelihatan Kalau Senyum Senyum Setara Aku Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Maka Poin Yang Kedua Saya Ceramah Tidak Bisa Ada Penceramah Yang Pandai Dia Cerita Ngalor Ngidul Kiri Kanan Atas Bawah Muka Belakang Ambul Selalu Berceramah Pake Poin Poin Kirim Anak Menuntun Ilmu Walaupun Sampai Kemakah Al-Mukarramah Ke Cina Ke Hongkong Emang Tiba-tiba Ingat Hongkong Ambul Masuk Dulu Yang Kedua Wakapkan Tanah Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Walau Sudah Meninggal Selama 39 Tahun Lamanya Tapi Tetap Masih Ada Orang Belajar Solat Mengalir Pahalanya Sampai Hari Kiaman Amin Yang Rajin Solat Dua Mati Stop Dua Sin Baca Kur'an Mati Stop Baca Kur'an Tak Mengalir Tapi Ada Satu Amal Yang Tetap Mengalir Masjid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Apa Kata Pak Profesor Doktor Alaidin Ustaz Somad Ini Dulu Kayu Sekarang Sudah Beton Ustaz Somad Itu Tempat Bapak Tinggal Dulu Masjid Memang Itu Pak Ya Masjid Memang Dari Dulu Itu Tapi Bangunan Sudah Berawah Artinya Apa Tanah Tempat Belajar Gedung Tempat Menuntut Ilmu Masjid Tempat Solat Beliau Sudah Jadi Profesor Doktor Tapi Pahala Sampai Hari Ini Mengalir Kepada Makam Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Ya Allah Mudah-mudahan Aku Abdul Somad Bisa Mengikut Jejak Sulaiman Ar-Rasuli Sebelum Aku Mati Meninggalkan Di Dunia Ustaz Poinnya Sampai Berapa Ini Tergantung Kalau Ambo Tengok Ada Jamaah Yang Mulai Menunduk Ambo Tutup Saya Ceramah Di Mana-mana 60 Menit Sesuai Yang Tertulis Di Botol 600 Mililiter Tapi Bisa Dipercepat Kalau Ada Jamaah Yang Menguap Jamaah Yang Menguap Ini Dua Kemungkinan Pertama Digoda Setan Yang Kedua Cacingan Tapi Insya Allah Masyarakat Candong Tidak Ada Yang Cacingan Karena Padinya Asli Original Makanannya Enak Enak Ambo Tadi Makan Masya Allah Mohon Maaf Beberapa Santri Yang Mencium Tangan Ambo Baw Ikan Asin Setaraku Yang Dimuliakan Allah Nankat Tigo Apa Pelajaran Penting Dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Beliau Pulang Tidak Hanya Peduli Pada Pendidikan Tapi Beliau Peduli Pada Apa Yang Disebut Dengan Organisasi Maka Berdilah Perti Persatuan Tarbiah Islamiah Yang Sampai Sekarang Kantor Pusatnya Ketuanya Ada Di Jakarta Nahdotul Ulama Naduatul Ulama Nahdotul Waton Aljamiyatul Wasliyah Muhammadiyah Persatuan Tarbiah Islamiah Itu Adalah Ormas Ormas Besar Dengan Ormas Ini Adalah Wasilah Jalan Jangan Pahami Ormas Ini Agama Ormas Ini Adalah Jalan Semuanya Jalan Tapi Tujuannya Tetap Satu La Ilaha Illallah Muhammad Rasul Alhamdulillah Saya Diberikan Kehormatan Masuk Dalam Pengurus Persatuan Tarbiah Islamiah Provinsi Riau Bagian Komisi Fatwa Jadi Jadi Saya Hari Ini Tidak Merasa Tamu Di Tarbiah Islamiah Saya Adalah Anggota Perti Yang Datang Berziarah Ke Makam Pendiri Perti Ada yang Salah Kalaupun Ada yang Salah Salah Diluruskan Dibetulkan Siapa lagi Yang bisa Meluruskan Abdul Somad Kalau bukan Jamaah Betul Kalau Mau Meluruskan Saya Luruskan Disini Tapi Di Tengah Orang Ramai Malu Ustaz Ada yang Salah Ceram Tadi Mau saya Luruskan Tapi Saya Mau Luruskannya Empat Mata Yang Kena Sampai Mata Tiga Pun Bisa Sampai Berdua Apa Maksudnya Gini Mau Selfie Aja Boleh Tidak Modus Sedara Yang dimuliakan Allah Yang pertama Tuntut Ilmu Yang kedua Wakafkan Tanah Yang ketiga Mesti Membuat Organisasi Kalau Ilmumu Sehebat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Buat Organisasi Tapi Abdul Soman Tak Sekuat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Tak Sealim Syekh Sulaiman Tak Sehapal Syekh Sulaiman Maka Ambo Menggabungkan Diri Di Al-Wasliah Ambo Masuk Di Komisi Dakwah Di Nahdlatul Ulama Ambo Sebagai Sekretaris Lembaga Baksul Masail Dari Tahun 2009 Sampai 2000 Ampe Di Perti Ambo Masuk Dalam Komisi Fatwa Di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Ambo Masuk Dalam Komisi Fatwa Awak Orang Ketek Bernaung Di Pohon Yang Rindang Saya Orang Kecil Maka Ikut Membangun Ormas Ormas Yang Besar Tapi Bukan Berarti Kita Mencela Mencela Apa Ini Ikut Al-Wazliah Ikut Pula Perti Ikut Pula NU Karena Antara Al-Wazliah Perti Dan NU Ada Tiga Persamaan Pertama Akidahnya As'ari Kedua Fikihnya Syafi'i Ketiga Tasawufnya Sunni Bukan Taw Taw Falsafi Maka Ini Benteng Ahlu Sunnah Waljama'ah Akidahnya Akidahnya As'ari Fikihnya Syafi'i Tasawufnya Sunni Maka Ini Tiga Benteng Ahlu Sunnah Waljama'ah Tapi Perti Ada Tambahan Tarekatnya Naksabandi Ambo Pulo Pengamal Tarekat Naksabandi Udah Ustaz Ambe Baik Tarekat Naksabandi Ijazah Zikir Tarekat Naksabandi Naksabandi Kok pakai Suluk Pernah Ustaz Bersuluk Sudah Berapa Hari Sepuluh Hari Sepuluh Malam Bagaimana Caranya Datang Ketuan Tuan Guru Membersihkan Hati Meluruskan Zikir La Ilaha Ilallah Ketangkai Jantung Sebelah Kiri La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Supaya Awak Kuat Berzikir Alladhi Waswi Sufi Sudurid Nas Setan Berbisik Di Dada Dada Yang Sebelah Mana Kiri Kanan Atas Bawah Sebelah Kiri Bagian Bawah Berdegup Berdetak Disitulah Letak Jantung Coba pegang Dada Yang dipegang Dada Kita Jangan Dada Kawan Berdegup Berdetak Disitulah Letak Zikir La Ilaha Illallah Itu maka Kepala itu Mengarahnya Ke kiri La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Ini banyak Anak-anak muda Ini asal Berzikir La Ilaha Terima Bukuyang Kepala Entah Bukuyang 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 Sudah Raku Yang dimuliakan Allah Itu Diajarkan Dalam Berti Diatur Dalam Zikir Walaupun Ada Tarekat Abu Hassan Sazili Saziliyah Abdullah Satari Satariyah Ada Pula Ahmad Rifai Rifaiyah Sidi Ahmad Al-Badawi Ahmadiyyah Tapi Semuanya Tetaplah Sampan Saziliyah Sampan Naksabandiyah Sampan Qadiriyah Abdul Qadir Jilani Tapi semuanya Tetap mengarah Kepada pulau La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Ini Poin Yang ketiga Yang pertama Kirim Anak sekolah Agama Yang kedua Wakapkan tanah Untuk mendidikan Lembaga pendidikan Pesantren SDIT TK Al-Quran SMP SMA Islamic Boarding School Terserah Apa namanya Yang penting Memperjuangkan Agama Allah Yang ketiga Mesti membuat Yayasan Kalau tidak Sanggup Organisasi Besar Gabungkan Diri Abdul Soman Menggabungkan Diri Dengan Ormas Ormas Besar Mudah-mudahan Kita termasuk Istiqamah Dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaat Tadi Ambo mulai Ceramah Jam setengah Tiga Sekarang Sudah Jam tiga Lewat Sepuluh Kita ada Waktu Dua puluh Menit Lagi Kombo Jalehkan Supaya Jangan Sampai Dalam Hati Jamaat Bilolah Selasa Ibu Ya Saudara Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang keempat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Menolong Agama Allah Dengan Ilmunya Karena Beliau Menonton Ilmu Di Makkah Sekarang Bapak Menolong Agama Allah Dengan Harta Yang Ada Pada Bapak Oh Hai Kalian Bapak Yang Kaya Kaya Amin Ibu Tidak Kaya Tapi Ibu Lembut Hati Tolong Agama Allah Dengan Mendidik Anak Ibu Menjadikan Anak Anak Ibu Menjadi Para Penghapal Quran Amin Mohon maaf Ambo Sempat Suuzon Mencalik Korea Tadi Inyo Datang Langsung Pas Di Muka Ambo Ambo Calik Pandai Nggak Udah Ketek Baca Quran Begitu Dibacanya Masya Allah Tabarak Allah Suaranya Lagunya Nahawan Soba Sika Jaharka Bayati Pajwidnya Idram Ikhfa Kala Hunnah Bila Hunnah Amin Diblakang Masya Allah Tabarakallah Hati Mertua Mana Yang Tak Senang Punya Menantu Betul Masya Allah Tabarakallah Ibu Kalau Mencari Menantu Buat Fit And Proper Test Sekarang Banyak Anak Anak Perempuan Ini Menyesal Meleleh Air Mata Disangkanya Nikah Dengan Ini Kalau Kaya Raya Duitnya Banyak Akan Bahagia Mohon maaf Ustaz Saya Ternyata Tertipu Ustaz Dulu Saya Sangka Kalau Nikah Sama Dia Bahagia Saya Tengok Orang 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 Kaya Orang Punya Duit Banyak Tapi Ternyata Pak Ustaz Menderita Pak Ustaz Bagaimana Perasaan Ibu Macam Tidur Sama Babi Hutan Karena Tak Solat Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembayang Apa Gunanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembayang Apa Gunanya Ini Lagu Saya Wajibkan Kepada Ibu-ibu Besok Pagi Nyanyikan Saat Memasak Sarapan Dan Mengacau Teh Bagi Laki Yang Tak Sembayang Sepohon Kayu Daun Nya Rimbon Serta Buahnya Walaupun Eh Nampaknya Wahang Menyindih Mbok Kek Tidak Udah Sekedar Mengingatkan Walaupun Hidup Ini Pasti Suaminya Bukan Alumni MTI Candung Kalau Dia Dari Candung Pastilah Dia Solat Betul Masya Allah Tabarakallah Ini ada Santri-santri Kita Ada Wali-wali Murid Kita Yang punya Harta Tolong Agama Allah Ini Dengan Harta Yang punya Ilmu Tolong Agama Allah Ini Dengan Ilmu Yang punya Jabatan Tolong Agama Allah Ini Dengan Jabatannya Tanda Tangan Bapak Bupati Pak Bupati Tak hadir Pak Wakil Bupati Bapak Kapolda Tak Datang Bapak Kapolres Selesai Tolong Agama Allah Ini Dengan Pestol Anak-anak Yang Mabuk Yang Sakau Sakau Kalian Berhenti Tembak Kepala Kalian Bangga Ata Bangga Kita Bangga Polisi Takut Pengajian Bapak Wakil Bupati Datang Anggota Dewan Datang Da'wah Itu Bukan Cuman Ceramah Da'wah Itu Bukan Cuman Khutbah Da'wah Itu Bukan Cuman Pengajian Da'wah Adalah Menolong Agama Allah Dengan Segala Cara Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing Ada Bapak Tidak Pernah Khutbah Ada Bapak Tidak Pernah Ceramah Tidak Pernah Tablik Akbar Tapi Menangkapkan Tanah Ini Untuk Da'wah Berapa Hektar Pak Sejauh Mata Mandang Pakai Ini Bukan Kaya Sembarangan Tokoh Tokoh Masyarakat Kita Hadir Semua Hari Tokoh Besi Tokoh Semen Semuanya Hadir Tokoh Bangunan Yang dimuliakan Allah Bangga Apa Tak Bangga Dengan Bapak Bapak Yang ada Di Atas Bangga Ada Yang menolong Agama Dengan Ilmunya Ada Yang menolong Agama Dengan Doktornya Ada Yang menolong Agama Dengan Profesornya Ada Yang menolong Agama Dengan Jabatannya Lima Tahun Mereka Duduk Di Sana Bisa Berbuat Tambah Sepuluh Tahun Lebih Banyak Berbuat Mati Menghadap Allah Subhanallah Abdul Somad Ceramah Dengan Suaranya Dengan Mikrofonnya Tapi Disana Ada Mereka Yang berdakwah Walaupun Mereka Bukan Ustadz Bukan Penceramah Siapa Itu Teknisi Yang mengatur Suara So Andainya Mereka Jahat Mereka Nakal Distelnya Suara Ini Tiba-tiba Tak Keluar Jadi Mereka Itu Ikut Berjuang Untuk Dakwah Betul Ini Pentas Siapa Yang memasang Begitu Hebat Dan Megah Serta Mewah Masya Allah Ada Jumbo Tuan Bo Disitu Disyalang Disyalang Sidang Sebuah Balai Canduang Masya Allah Tabarakallah Pak Kita nanti Ceramah Di pesantren Atau Di stadion Di sawah Pak Ustadz Dalam Bayangan Ambo Berarti Sadurang Beko Taga Rupanya Sawah Sengaja Bisa Dibuat Kering Untuk Buat Pengajian Bismillah Masya Allah Tabarakallah Di tengah Pohon-pohon Jagung Pohon-pohon Padi Ini Sudah Diambil Belum Foto Dari atas Masukkan Nanti Lihat Di channel Ustadz Abdul Somad Official Jangan lupa Subscribe Like And Share Sudah Yang dimuliakan Allah SWT Panas Apa Tak Panas Dan Satu Menyambik Panas Dan Satu Menyambik Tidak Tipas Tidak Panas Sudah Yang dimuliakan Allah SWT Di Di akhirat Di akhirat Nanti Ada Orang Yang Mendapatkan Naungan Sehingga Tidak Kena Panas Di padang Mahsar Sabi Panas Langsung Berbunyi Dia Apa Kata Dia Berbisi Jangan Khawatir Hujan Sebentar Lagi Setiap Orang Nanti Akan Bernaung Naungannya Apa Gunung-gunung Bukit-bukit Akan Menjadi Bulu Kambing Dihembus Angin Kalau Ada Di antara Bapak Ibu Yang Sombong Angkuh Merasa Dirinya Hebat Merasa Dirinya Perkasa Merasa Dirinya Besar Ambil Bulu Kambing Aduh Kambing Siko Laya Ambil Bulu Kambing Ajaknya Siko Sebentar Come Here A moment My Friend Watakunul Jibal Kal Inil Mau Nanti Sampainya Gunung-gunung Itu Gunung Besar Akan Tercabut Seperti Bulu Kambing Yang Dihembus Angin Tak Ada Yang Bisa Menolong Kita Di Hadapan Allah Jangankan Tenda Yang Tukang Tenda Pun Tak Bisa Mati Bawa Tenda Ada Tukang Tenda Mati Bawa Tenda Tak Ada Tinggal Semuanya Tapi Tenda Dalil Dalil Untuk Untuk Apa Kita Nyumbang 10 Miliar Kalau Tidak Ikhlas Padahal Yang Paling Penting 10 Miliar Tapi Orang Ikhlas Doanya Wakbul Betul Mana Contohnya Panas Trik Tapi Bisa Pula Menjadi Mendung Boleh Hamba Minum 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 itu Harus Duduk Supaya Beda Antara Awak Dengan Kambing Amboko Sebenarnya Sedang Batu Tapi Kalau Ceramah Lupo Ambo Batu Dapat Ibu Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Ambo Cemas Sampailah Tipanitia Tidak Diagihnya Awak Atap Lah Awak Tagak Dibuiknya Memang Karpetnya Merah Bantuk Menteri Menteri Yang Ditelepon Patang Tapi Ternyata Allah Maha Adil Dibuatnya Tiba-tiba Mendung Suasana Masya Allah Panitia Tak risau Lagi Kenapa Tak risau Karena Ceramah Sudah Hampir Habis Alah Berbunyi Kita Sabar Sabar Nanti Kalau Dia Turun Rintik Rintik Kita Bubar Pelan Pelan Kalau Hujan Labe Baru Lari Kancang Allah Ya Allah Turunkanlah Hujan Di Sekitar Kami Tidak Pada Kami Jadi Dulu Adalah Kawan Nombor Mat Ketiknya Nyo Nggak Manggil Ustaz Manggil Mat Mat Wah Jadi Nggak Tiba Siang Mohon Maaf Hujan Labe Kecil Ambo Itulah Wah Nggak Tahu Doanya Coba Coy Allah Seminggu Sesudah Itu Ambo Tunggunya Di Kampus Lame Nggak Tiba Ambo Tanya Mangat Labe Hujan Labe Doanya Samo Doanya Dibaca Oleh Sulaiman Ar-Rasuli Samo Doanya Dibaca Oleh Awak Mangat Inyo Makbul Awak Indah Dek Banyak Makan Jangan Kasih Anak Kita Makan Haram Lihatlah Wajah Mereka Yang Suci Suci Bersih Hijau Lugu Lugu Jangan Kasih Mereka Makan Haram Makan Riba Makan Rentenir Makan Duit Belebih Makan Duit Bebunga Berdosa Buat Salah Kenapa Ubun Ubun Karena Ternyata Sepiring Katupek Gulai Paku Yang Diberi Dari Duit Ribah Haram Disuap Masuk Kedalam Mulut Dengan Doa Allah Mabarik Lana Fima Razak Tana Wa Kina Adab Benar Tapi Kemudian Berubah Menjadi Setetes Darah Darah Masuk Ketangkai Jantung Disemprotkan Oleh Jantung Naik Ke Otak Setetes Darah Haram Dari Jantung Masuk Ke Otak Otak Menjadi Kotor Jahat Gara-gara Makan Haram Siapa Yang Salah Anaknya Ata Orang Tua Tengok Anak Sudah Mengaku Orang Tua Maka Dikatakan Kenakalan Remaja Bukan Tapi Kenakalan Orang Tua Mengasihkan Anak Makan Haram Saya yakin Dan Percaya Kenapa Ini Ramai Datang Mendengarkan Pengajian Pastilah Karena Makanannya Halal Dan Suci Serta Bersih Betul Ditanam Dengan Tangan Sendiri Disiram Dengan Hujan Anugerah Ilahi Akhirnya Padi Dituai Dibawa Dikupas Kulitnya Menjadi Nasi Dimakan Dengan Barakah Tumbuh Yang Halal Yang Baik Masya Allah Ambo Cameh Panitia Lebih Cameh Sedera Yang dimuliakan Allah Subhanahu Maka Apa Isi Inti Pengajian Ustadz Abdul Soman Yang Kelima Yang Bercukui Kan Satu Dua Tiga Empat Lima Yang Kelima Kita Boleh Berpisah Tempat Kita Boleh Berjauhan Jarak Tapi Kita Tetap Bersama Dalam Doa Makanya Nanti Malam Besok Pagi Tahajud Malam Besok Doa Doakan Ustadz Abdul Soman Supaya Mati Husnul Khatimah Jangan Capek Bana Besok Masih Ada Jadwal Di Bukit Tinggi Besok Sore Pula Kami Akan Terus Ke Jambi Lalu Kemudian Ke Kerinci Jambi Setelah Itu Baru Ke Jakarta Berputar Berkeliling Sampai Akhirnya Datang Malekal Maut Mati Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Sudah Meninggal Dunia Datang Ustadz Abdul Soman Ziarah Kemakamnya Ambo Bacokan Al-Fatihah Sekali Kul Wallah Tiga Kali Kul Al-Falak Sekali Korbinas Sekali Ayat Kursi Sekali Ambo Diminta Membaca Doa Ada Doktor Ada Profesor Tapi Mereka Kerendahan Hati Abdul Somanlah Membaca Doa Ambo Bacakan Doa Ambo Ucapkan Salam Ketika Sampai Assalamualaikum Ya Aladiyar Minal Muminin Wa Inna InsyaAllah Bikum La'iqun Arham Allah Mustaqimin Wal Mustaqirin Nas'al Allah Al-Nawal Al-Afiah Bagi yang Hafal Panjang Baca Yang Panjang Dan Hapal Panjang Cukup Pendek Assalamualaikum Ya Al-Kubur Yang Pendek Pun Tidak Hapal Gerak-gerakkan Aja Mulut Yang Punya Duit Buatkan Baleho Segadang Buat Gadang-gadang Doa Ziarah Kubur Setuju? Boleh Juga Ditulis Di ujung Coblos Nomor Setelah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Maknanya Amal Jariah Tetap Akan Mengalir Kubur Kita Tetap Diziarahi Orang Dengan Syarat Kita Berbuat Baik Amal Soleh Selalu Bersedekah Di akhir Majlis Mari kita Sama-sama Berdoa Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakana Abudu Iyakana Sain Idina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Walil Madhubi Alayhim Walad Dhalin Amin Allahumma Austilthawama Karanahum Min Surat Al-Fatihah Sampaikanlah Pahala Bacaan Surat Al-Fatihah Ini Ya Allah Ilal Marhum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Kepada Tuan Guru Hadrat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Taman Taman Surgamu Ya Allah Jangan Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Lobang Nerakamu Ya Allah Dalamkan Ilmu Agama Kami Ajarkan Kami Pemahaman Al-Quran Yang Benar Kokohkan Kami Dalam Iman Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jadikan Anak Cucu Kami Menjadi Para Penghapal Al-Quran Ya Allah Turunkanlah Keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepada Seluruh Jamaah Yang Hadir Ini Ya Allah Selamatkan Anak Cucu Kami Dari Segala Perbuatan Maksiat Riba Zina Perbuatan Keji Dan Mungkar Allah Selamatkan Agama Kami Sehatkan Badan Kami Tambahkan Ilmu Kami Berkahi Rizki Kami Beri Kami Taubat Sebelum Mati Berikan Rahmat Ketika Mati Allah Allah Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton